Intro Seperti yang kita ketahui, jika kedua negara super power ini memang kerap kali bersih tegang. Bahkan tidak tanggung-tanggung ingin melakukan perang terbuka atau adu kekuatan senjata nuklir beberapa tahun yang lalu. Namun baru-baru ini Amerika Serikat dan Rusia kembali saling mengancam terkait wilayah perbatasan dan penggunaan senjata konvensional serta rudal balistik yang berhulu ledak nuklir. Selain itu, Amerika Serikat dikabarkan kembali melakukan aksi provokasinya terhadap Rusia setelah bersih tegang dengan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan. Menurut sumber media terkait, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan jika peristiwa yang menegangkan tersebut terjadi ketika Amerika Serikat telah mengirim dua unit pesawat pengintai yang dicegat langsung oleh armada tempur udara Rusia dengan menggunakan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 pada Rabu kemarin. Namun tentu saja pengusiran yang menegangkan tersebut bisa jadi justru memberikan pihak Amerika Serikat merasa puas. Sebab dengan cara itulah strategi di Eropa yang disebut sebagai peristiwa yang sangat langkah justru berhasil. Menurut sumber media terkait, ada pun strategi yang dimaksud tersebut. Adalah di saat Amerika Serikat merotasi pasukannya di Eropa dan menyusul penarikan 11.900 pasukan mereka dari Jerman serta tujuan utama dari rotasi tersebut adalah untuk memperkuat sisi Tenggara NATO di wilayah Laut Hitam. Namun jika kita melihat taktik dan strategi Amerika Serikat melakukan rotasi ini akan fokus pada potensi ancaman ke Eropa Tenggara terhadap aksi yang dianggap oleh Amerika Serikat dapat mengancam dari pihak Rusia. Selain itu, menurut sumber media informasi lainnya tujuan dari strategi pergerakan kekuatan militer Amerika Serikat tersebut adalah untuk meningkatkan terhadap pencegahan dan meyakinkan sekutu Amerika Serikat di sepanjang sisi Tenggara NATO. Kata ekspar seperti yang dikutip oleh media pemberitaan Al-Jasair. Di dalam pernyataan tersebut, Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga mengatakan bahwa dengan peningkatan pencegahan dan penambahan pasukan Amerika Serikat di kawasan Laut Hitam yang merujuk terhadap pencaplokan Rusia atas semenanjung Crimea yang juga diklaim oleh Ukraina pada tahun 2014 lalu. Sehingga perubahan-perubahan itu tidak diragukan lagi akan mencapai prinsip-prinsip inti meningkatkan penangkalan Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia. Memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategi Amerika Serikat ujar mat ekspar. Memang tidak bisa dipungkiri jika kedua negara ini merupakan negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia dan kerap kali menggunakan pasukannya serta alutsista tempurnya sebagai gertakan yang dapat membuat negara lain ciut. Misalkan saja pengaruh dan peran Amerika Serikat dengan Rusia di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah konflik di wilayah Timur Tengah dan keikut sertaan atau campur tangan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan yang bisa saja menjadi medan tempur dan ajang uji coba senjata armada tempur Laut Amerika Serikat. Jika negara di wilayah Asia Tenggara memilih pertempuran sebagai jalan keluar dari aksi klaim sepihak Cina. Selain itu Amerika Serikat juga kerap kali mengancam negara lain dengan sanksi dan embargo jika memilih bekerjasama terhadap Cina, Rusia, ataupun negara maju lainnya yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai musuh. Sebelumnya kedua negara super power ini telah melakukan kesepakatan perjanjian pengurangan senjata nuklir atau strategic arm reduction trity yang baru. Namun perjanjian setara Amerika Serikat dan Rusia ini dikebarkan akan berakhir pada 5 Februari 2021 yang akan datang. Selain itu Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump menolak untuk memperpanjang perjanjian pembatasan alutsista tempur yang akan berakhir di tahun yang akan datang. Adapun isi perjanjian tersebut adalah membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategi yang dapat dikerahkan dan memungkinkan kedua negara untuk memantau satu sama lain baik dari jarak jauh maupun dari negara masing-masing. Dengan akan berakhirnya perjanjian dan penolakan Presiden Amerika Serikat untuk memperpanjang perjanjian tersebut membuat beberapa pakar analis militer berpendapat. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian tersebut dapat memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun persediaan senjata mereka tanpa batas dan sekali lagi akan meninggalkan planet ini tertati-tati di ambang bencana nuklir global. Namun jika kita melihat situasi saat ini dengan kemajuan teknologi alutsista tempur di setiap negara tidak dapat dipungkiri jika perang baru akan dimulai. Apalagi Amerika Serikat telah menyatakan penolakannya untuk membatasi hulu ledak nuklir. Selain itu beberapa negara maju di dunia saat ini sudah mampu membuat rudal balistik antarbenua yang dapat membawa hulu ledak konvensional atau hulu ledak nuklir. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran seluruh negara di dunia jika benar-benar akan terjadi perang dunia ketiga yang dapat menghancurkan dan memusnahkan penduduk bumi. Namun menanggapi akan hal tersebut Rusia mulai bereaksi dengan doktorin kekuatan militernya dan akan menciptakan kebijakan penangkalan nuklir baru. Di dalam pernyataan tersebut Rusia kembali menegaskan bahwa negeri beruang merah dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan nuklir atau agresi yang melibatkan senjata konvensional di setiap serangan. Namun tidak bisa dipungkiri jika genderang perang yang serba dilengkapi sistem dan alutsista tempur yang serba modern serta dapat menghancurkan di setiap negara dan tentunya akan berefek terhadap kehancuran ekonomi dunia serta krisis kemanusiaan. Misalkan saja konflik bersenjata yang terjadi di wilayah timur tengah antara Israel dan negara Palestina dengan Libanon serta beberapa uji coba nuklir oleh beberapa negara super power di dunia seolah menguatkan kesan jika perang terbuka memang akan segera terjadi. Namun jika perang dunia ketiga terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa Rusia dan Amerika Serikat adalah negara yang diduga menjadi poros utama terjadinya perang dunia ketiga setelah berhasil memenangkan perang dunia kedua melawan nasi bersama Rusia. Sebenarnya permusuhan dan perbedaan politik negara kedua negara super power ini terjadi pasca setelah perang dunia kedua berakhir sebab di saat itu kedua negara ini telah sepakat untuk melakukan kerjasama hubungan bilateral hingga hubungan militer untuk melawan dan menggempur kekuatan nasi Jerman yang berhasil ditundukkan.